Intro Kali ini kita akan mengulas jumlah kopi yang aman atau ideal untuk kita konsumsi dalam berharinya dan juga kita akan membahas berbagai efek samping jikalau kita meminum kopi berlebihan jika kita mau melihat video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini nah sahabat-sahabat pecinta kopi sekalian atau keluarga kita yang pecinta kopi perlu kita pahami bahwa menurut lembaga Use Put and Run sebuah lembaga yang meneliti tentang kopi bahwa jumlah kopi yang aman untuk orang dewasa itu sebanyak 400 mg per hari nah jumlah itu setara dengan 4 hingga 5 cangkir kopi tapi harus kita pahami ya cangkir bukan gelas begitu ya nah apa sebenarnya efek samping dari jikalau mengkonsumsi kopi berlebihan ini adalah luak yang membantu untuk pembuatan kopi ya nah beberapa efek sampingnya yang pertama adalah gangguan kecemasan terlalu banyak kapein dapat memicu gangguan kecemasan jika kita mengidap gangguan kecemasan sebaiknya kita membatasi asupan kapein perharinya yang kedua isomnia seperti yang sudah banyak kita ketahui mengkonsumsi kopi berlebih dapat memicu isomnia sehingga kita perlu membatasi asupan kopi menjelang malam hari untuk menjegah isomnia atau susah tidur kemudian yang ketiga yaitu gangguan pencernaan ternyata mengkonsumsi kopi berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan yaitu mulai dari gert hingga diare lalu yang keempat yaitu tekanan darah tinggi nah kapein ternyata dapat meningkatkan tekanan darah ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan jadi sebaiknya kita pastikan untuk mengontrol jumlah asupan kopi setiap harinya nah ini biji-biji kopi yang sudah dibersihkan dari hasil konsumsi luak tadi ya sahabat-sahabat pecinta kopi sekalian nah setelah diolah maka hasil kopinya bisa bervariasi salah satunya adalah seperti ini sahabat-sahabat sekalian jika kita mau mendapatkan video-video lain yang berhubungan atau yang terbaru mohon untuk subscribe sahabat-sahabat sekalian selamat menikmati